halo 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 guys, selamat datang di channel ayo tensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan di skip iklannya buat janjian mimin oke mimin doubling aja ya guys komiknya ini komik 6 anak jenius nih guys ini kan lagi acara pertemuan tuh si sufu gak tau kalo di dalam itu ada si jiang sedangkan dia datang kesitu sama anak buahnya jiang dia juga gak tau si sufu nih kalo si jiang ji ini si jiang udah bad mood bad mood banget ya pada sore harinya aku bilang aku memiliki naskah untuk dibaca jadi tidak punya waktu untuk menemaninya eh ternyata ketemunya disini nih guys oke bagus sekali berpura-pura bukan tidak punya waktu untuk menjadi pacarku tetapi punya waktu menjadi pacarnya senju kesel mulai gandengan tangan pula aduh kamu sangat baik kamu sangat baik bagaimana aku harus memberitahu ayah agar tidak salah paham dengan ibu dan paman sen dua bocil nih dua bocil nih lagi memutar otak dia haruskah aku menyemprotkan sesuatu pada ayah sehingga dia lupa melihat ibu dan paman sen katanya ini pikirnya si liang liang nih guys si lingling nih guys jiang ji kenapa kamu disini tanpa memberitahuku sebelumnya katanya si ini nih hmm mukanya udah cewot banget sudah selesai sudah selesai dengan situasi saat ini percuma membuat tiramisu jemuan makanan lengkap katanya gak bakal bisa disokak dengan makanan manis tuh si ayah tuan jiang tuan tang tuan huang halo aku sufu katanya gitu hmmm pengen ngomong susah ngomongnya si bocilnya nih guys sufu skandal antara dia dan senjue telah terbang bersama dua hari terakhir aku pikir tidak sulit untuk mengetahuinya hmm oh nonasu masih sangat berseri-seri jangan khawatir aku selalu menyediakan posisi pemeran utama wanita untukmu katanya gitu sufu adalah orangnya senjue sekarang menyenangkannya sama aja dengan menyenangkan senjue dengan dukungan dari real city entertainment aku pasti bisa lebih sukses lagi di masa depan guys London katanya ngomong Direktur huang visimu benar-benar unik nonasu pasti akan membantumu nukung når film menjadi box-office aku mohon jangan kacaukan semuanya ya 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 aku percaya pada nona su tidak aku disini malam ini karena aku ingin katanya gitu bahkan zianje setuju latar belakang sufu pasti sangat kuat nona su memiliki masa depan yang cerah jangan mencewakan harapan dirutu terhuang terhadapmu katanya gitu haji siapkan kontrak untuk nona su katanya sekarang peran telah diputuskan mengapa tidak mendatangi kontrak sekarang nona su pasti sangat senang bukan ini sebenarnya dia ngedukung apa nyindir ya ah mimin agak bingung juga sih disini liang liang apakah ayah dan ibu akan bertengkar si liu liu sama liang liang lagi diskusi di depan sulit untuk mengatakannya atau apakah aku harus mengejutkan semua orang yang ada disini sekarang bukan waktunya untuk uji kilini uji coba maksudnya uji coba ramuan dia eksperiminasi liang liang guys supirnya juga sampe bingung tuan jiang kamu salah paham aku datang kesini malam ini untuk membiarkan direktur hulam memberikan kesempatan pada adikku katanya gitu secara alami kamu harus memukul tujuh inci untuk mengukul ular aku ingin aku ingin sulit mendapatkan posisi peran utama wanita tetapi kalian ektiku hanya beberapa blok dari sulit selama bisa menemukan raskah yang bagus pasti akan mampu mengungguli sulit yang berperan di film box office ini keberuntunganmu bahwa direktur hulam menyukai monona suma apakah kamu meremehkan diri sendiri katanya si jiang nih guys dia jelas tahu bahwa ini adalah permainan aku membuatnya untuk sulit tapi dia bersih keras untuk mengganggu permainan sejak muncul skandal antara aku dan senju edi selalu mendung dan cerah selalu susah ditebak gitu ekspresinya kadang lagi senang tapi kadang cemberut dia jadi bingung sendiri guys apa jangan-jangan cemburu lah pasti lah cemburu tuan jiang bukan dari dunia hiburan apakah aku mendatangi kontrak dengan direktur huang atau tidak ada hubungannya dengan tuan jiang katanya gitu eh dia nggak tahu si jiang itu sebenarnya pemiliknya tidak apa-apa menyinggung direktur huang tapi jika rencananya kacau maka semua bupaya sebelumnya akan sia-sia oke guys see you next capture ya thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih